Intro Sebuah video menunjukkan sistem pertahanan udara Iron Dome Israel menghancurkan beberapa proyektil yang diluncurkan dari Lebanon ke arah Israel. Video tersebut direkam di Kiryat Smona, Israel, Selasa 5 Maret 2024. Militer Israel menyebut sejumlah peluncuran terlihat ditembakan pada Selasa malam dari Lebanon ke arah Israel Utara. Adapun Israel dan kelompok Hezbollah telah terlibat jual-beli tembakan setiap hari sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Peran tersebut memicu kekhawatiran akan adanya konflik regional yang lebih luas. Di sisi lain, ribuan warga Israel menjauh dari rumah mereka di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. Itu karena mereka takut jika konflik lintas batas akan terus memanas antara kelompok Hezbollah-Lebanon dengan pasukan Israel. Puluhan ribu orang dilaporkan telah mengungsi di kedua belah pihak. Israel mengevakuasi 60 ribu penduduknya dari kota-kota terdekat perbatasan. Pentrokan yang terjadi hampir setiap hari antara Hezbollah dengan Israel telah menewaskan lebih dari 200 anggota Hezbollah dan sedikitnya 37 warga sipil di Lebanon kehilangan nyawa. Sementara itu, sekitar 20 orang tewas dari pihak Israel termasuk warga sipil dan tentara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.